Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys bersama aku disini, Sahlan So guys, apa kabar buat temen-temen aku? Semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke Dan siapa pilih dalam waktu video ini Buat akak, pacik, macik Dan juga buat sahabat-sahabat aku Seperjuangan aku Semoga kalian selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, buat temen-temen aku Selamat beraktivitas buat temen-temen yang masih beraktivitas Dan selamat beristirahat guys Buat temen-temen yang sudah beristirahat Nah, dan di video kali ini Aku ucapkan seribu kali terima kasih Buat temen-temen yang sudah support channel ini Dari dulu sampai sekarang Dan Alhamdulillah, Sahlan sudah di angka subscriber 30.000 subscriber Ini semua sungguh amat besar menurut Sahlan Karena Sahlan juga pribadi adalah Kreator atau YouTuber pemula gitu ya Di angka 30.000 subscriber ini Itu menurut Sahlan sudah besar banget Terima kasih atas dukungan dan support kalian gitu ya Jadi, beberapa hari yang lalu Sahlan mendapatkan sebuah informasi Dan bahkan Sahlan sudah melihat beberapa artikel Dan juga sudah melihat video-videonya gitu ya Dan bahkan banyak juga sahabat-sahabat dari negara Malaysia Mengirimkan aku sebuah link gitu ya Sebuah link Yang mana di negara Malaysia Bagian Kuala Lumpur Dan bagian titik-titik tertentu itu Di gimana ya Turunnya sebuah bencana Yaitu banjir bandang disana ya Banjir tentunya gitu ya Sahlan sebenarnya sudah tahu Dan kenapa Sahlan tidak mau react video tersebut Nah, jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Perkenalkan saya Sahlan daripada Indonesia Khususnya tempat Sahlan itu adalah di Aceh geng Nah, jadi Sahlan tidak mau react video tersebut Karena membuat hati Sahlan itu Lebih mengingat ke masa lampau gitu guys ya Jadi bagi teman-teman mungkin tahun ya Kenang-kenangan pada tahun 2000 Ya, pada tahun 2004 Yang silam gitu ya Di Aceh itu Dilanda banjir bandang tsunami guys Banyak korban disana Bahkan Rumah-rumah Jadi setara gitu geng Jadi setara Seatas tanah Jadi rumah-rumah semuanya tenggelam gitu ya Itu sangat pengalaman yang sangat dahsyat banget Oleh sebab itulah Sahlan tidak mau react Video tersebut dari negara Malaysia Karena mengingatkan masa lalu itu sangat pahit banget Kalau diingat-ingat guys Pada tahun 2004 Silam gitu ya Mungkin teman-teman juga semuanya tahu gitu Oke nah geng Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react nih Nah, jadi ini banyak sekali yang request dari kalian Dari subscribe channel ini Bahkan dari follow instagram aku juga gitu ya Bahkan juga banyak juga yang DM aku melalui Langsung ke whatsapp aku guys Bang, tolong dong Kami juga pengen tahu bagaimana Situasi Indonesia Bagaimana tempat daerah kamu Gak tanya gitu Nah, jadi di video kali ini Aku merekomendasikan salah satu video Nah, jadi ini adalah salah satu Video bagaimana ini suasana Indonesia guys Nah, setelah itu berlama-lama lagi Langsung aja kita tonton videonya Di dalam video ini akan menjawab Rasa-rasa penasaran teman-teman semuanya gitu ya Oke, jadi langsung aja kita tonton videonya Nah, jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel ini dan membuat sahalan lebih bersemangat lagi So, jadi bagi yang jumbo Ya, tetap bersemangat gitu ya Oke, jom langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 Let's go Oke, nah jadi ini tuh ceritanya Suasana perkampungan di Indonesia guys ya Jadi ini real ya Dari vlog bebas So, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediain pre-pilingnya Di dalam description box aku guys Nah, jadi disini tuh Hai, Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel kita ya Oke, Waalaikumsalam Nah, jadi disini tuh videonya bisa Menjawab rasa penasaran teman-teman gitu ya Yang mana teman-teman yang sudah bertanya kepada sahalan Bagaimana sih situasi di Indonesia Perkampungan di Indonesia gitu ya Nah, nanti di akhir video juga Sahalan coba akan terangkan gitu ya Konten-konten saya yang terbaru Bagaimana situasi di Indonesia gitu Terus susah di tempat sahalan ya Perbedaan antara kampung di Malaysia dengan di Indonesia itu adalah Dari segi atap rumah ya guys Oke, dari segi atap rumah dulu Nah, oke guys, seperti ini ya Oke, ini di negara Malaysia Ini adalah seng dan esbes ya guys Ya, punya atap tuh esbes Oke Jadi, itu perbedaannya Nah, ini semua adalah atapnya terbuat dari esbes Oh, jadi atap di negara Malaysia itu Kebanyakan esbes dan seng gitu ya Oke, kita masuk dengan di kampung kita ya Oke, masuk ke kampung Indonesia Oke Kalau di kampung kita Atapnya adalah terbuat dari tanah liat Nah, jadi ini ya Atapnya terbuat dari tanah liat Dipanggil dengan genteng ya guys Nah, dipanggil dengan genteng Jadi, ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya Atap di kampung kita Indonesia ya Ini khususnya di kampung saya ya Sangat jauh ya perbedaannya gitu ya Dari atap aja udah nampak Gimana ya, udah kelihatan perbedaannya gitu guys Kalau Indonesia itu kebanyakan dari genteng Nah, kalian bisa lihat So, jadi BDW disini tidak ada masuk untuk membanding-bandingkan guys Nah, jadi disini itu untuk saling mengetahui informasi baik dari Indonesia Dan juga buat sahabat di negara Malaysia gitu Jadi, satu sama lain itu saling mengetahui bagaimana perbedaan Perbedaan khususnya Indonesia dan Malaysia Yang mana Indonesia dan Malaysia ini adalah Yang sudah menjalin hubungan baik dari dahulunya Negara yang tertangga, bahkan negara jiran Bahkan disebut juga sebagai saudara bagikan kakak beradik kandung gitu ya Jadi, kita saling menjaga tali persaudaraan tersebut Dan saling menguatkan huwah Indonesia dan Malaysia guys Oke, lanjut lagi Oh, ini ada penjual ikan guys Ikan segar Mas Nah, jadi kalau di Indonesia itu penjual ikan itu dibawa oleh motosikal ya Oke, seperti rumah ini kan Jadi, yang pertama adalah dari genteng ya guys Dari atap rumahnya Udah kelihatan banget ya Dari genteng gitu ya Yang topik kedua guys Yang kedua itu dari segi isi depan rumah ya guys Iya Yang kedua isi halaman rumah Hei Mangga Isi depan rumah Itu bisa di hampir dipastikan itu mau diada mobil ya guys Jadi, teman-teman bisa lihat ya Itu ntar satu biji, dua biji itu Oh ya, ini di Malaysia ya Bisa dipastikan itu diada mobil Entah itu mobil lama atau baru Teman-teman bisa lihat ya Kanan-kiri depan rumah itu adalah mobil Bahkan ada yang empat atau lima ya Seperti ini ya guys Sebab di Malaysia itu dipermudahkan untuk pengambilan mobil kredit ya Oke, kita masuk ke di kampung kita ya guys Oke, rata-rata Itu sebaiknya kalau di negara Malaysia itu dipermudahkan untuk mengambil mobil gitu ya Mudah untuk asuransi kredit gitu Isinya moto Mungkin ada satu, ada dua ya Itu berbedanya Di Malaysia isinya mobil atau kereta Kalau di kampung kita itu real moto ya Moto Nah, jadi kalau di halaman rumah itu banyak parkir di Indonesia itu adalah motosikal Kalau di negara Malaysia itu banyak parkir mobil gitu guys ya Itu penggilingan padi guys Penggilingan padi Jadi penggilingan padinya berkeliling gitu kalau di Indonesia guys Rumah sebesar ini Kalau di Malaysia mesti isinya sudah mobil Tapi kalau di sini Iya benar sih Ada motor Itu perbedaannya kedua Ada sih beberapa bulan yang lalu aku ada react ya Kalau di negara Malaysia itu Kampung negara Malaysia itu di halamnya tentu pasti ada mobil guys Di Malaysia itu adalah jalan guys Segi jalan, jalan ini Di kampung Malaysia jalannya kalau jalan seperti ini itu Di kampung itu sudah tar, sudah aspal Ya, bentuk-bentuk aspal Oke, nah ini Contohnya seperti ini Di Malaysia itu jalan perkampung itu sudah aspal dan bersih banget Dan juga aspalnya rapi-rapi gitu guys Kalau orang kita ngomongnya aspal koreng ya Aspal korea Tar ya Tultultar Bukan cor seperti di kampung saya ya Tapi kalau di kampung kita Tapi kalau di kampung kita Terbuat dari simen guys Alias cor atau koreng basa malah Coran semen gitu ya Oke, jadi dia belum aspal guys Yang saya maksud tadi adalah jalan kita ya Perbedaan Benar juga sih Ini di kampung salam juga ya Di kampung aku juga memang jalannya kayak gini ya Seperti ini Di perkampungannya Seperti ini Lepas itu atasnya itu dilapis dengan sedikit tar aspal ya Tar aspal Jadi kelihatan hitam Itu sebenarnya bawah itu adalah kongrek Ini tebalnya Sekitar 15 cm Sekitar 15 cm Oke Oke, paham ya Itu adalah perbedaan jalan Kampung Indonesia dan Kampung Malaysia Ini konten-konten yang begini nih menarik nih Jadi kita bisa mendapatkan sebuah ilmunya gitu guys Semoga terhibur dan Bermanfaat perkongsian saya ini ya Sedikit perbedaan Antara kampung di Indonesia Kampung saya khususnya ya Dan semoga Indonesia dan Malaysia tetap rukun-rukun aja Karena perbedaan Oke Tapi inilah real Oke Salam sejahtera dari kami untuk saudara-saudara kami di Malaysia Sampai jumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke 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 nah geng Jadi video sudah selesai Nah jadi mohon maaf banget ya di awal video Nah jadi disini Salam hanya gimana ya Turut serta-merta Sedalam-dalamnya gitu ya Saya salam daripada Indonesia Dan mewakili seluruh rakyat Indonesia gitu ya Untuk serta-merta mengucapkan Kepada saudara kami di negara Malaysia Dan di titik-titik Suatu hal Kejadian banjir tersebut gitu ya Jadi sahlan mewakilkan untuk seluruh rakyat Indonesia Semoga Malaysia selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga tidak ada bencana lagi dari sini ke depan Semoga di awal tahun 2020 ini Semoga awal yang baik Untuk negara Malaysia dan juga Indonesia gitu guys ya Amin Nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman tentang video tersebut Yang baru kita react Nah jadi itu adalah salah satu perbedaan yang fakta gitu ya Itu fakta gitu Jadi perkampungan di negara Malaysia itu Udah aspal gitu ya Dan di kampung Indonesia itu Semen gitu ya Semen coran gitu ya Ada juga sih beberapa tempat yang di aspal gitu Tidak semuanya gitu guys Nah jadi perbedaan yang mencolok air tersebut itu adalah Genteng atap rumah ya Jadi di negara Malaysia itu adalah Sebagian banyaknya seng gitu ya Kalau di Indonesia itu adalah dari tanah liat guys Nah genteng gitu guys ya Genteng terbuat dari tanah liat gitu Nah jadi disini itu yang menjadi pertanyaan sahlan gitu ya Bahkan ada-ada sekitar 8 bulanan Nanti 7 bulanan sahlan ada react tentang perkampungan di negara Malaysia Yang mana uniknya itu Itu mereka itu di setiap depan rumah atau garasi rumahnya Itu setiap rumah yang berderet itu pasti ada mempunyai Kalau negara Malaysia bilang Kereta gitu ya Nah kalau Indonesia bilang itu di negara Malaysia itu Di setiap depan rumah itu pasti ada berderetan mobil gitu Nah jadi setiap informasi yang sahlan dapat Kalau di negara Malaysia itu Itu tuh yang mudahnya gitu ya Kalau warga negara Malaysia yang sudah bekerja Itu bisa layak juga gitu ya Layak juga untuk mengambil mobil disana guys Mobil untuk di kredit gitu Dan di negara Malaysia itu uniknya Jangka kreditnya itu bisa sampai 5 bahkan sampai 10 tahunan guys Nah jadi kalau bekerja di negara Malaysia Ya mungkin bisa berkesempatan untuk mendapatkan sebuah mobil gitu ya Dan saluran ketahui sih Kalau mobil-mobil di negara Malaysia itu bisa gimana ya Harganya sangat minim dan bisa terjangkau di semua kalangan guys gitu Oke nah jadi semoga video ini bisa bermanfaat Dan menginformasikan dan juga menjawab rasa penasaran Buat teman-teman yang ada di negara Malaysia guys So jadi saya salah adegan disini untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang selain time up Jadi jika ada perkataan salah dan salah Silahkan luruskan di dalam komentar Jangan lupa juga kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu pun satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya guys Oke jadi saya Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye